assalamualaikum sobat YouTube selamat datang di ahlul the project channel apa itu ampere meter apa fungsi ampere meter bagaimana cara kerja ampere meter dan bagaimana cara pemasangan kabelnya Oke ampere meter ialah sebuah komponen listrik yang berupa alat ukur yang biasanya terpasang pada rangkaian listrik atau panel listrik fungsi dan kegunaan dari ampere meter ini ialah untuk mengukur seberapa besar dan kecilnya nilai arus listrik yang mengalir pada sebuah rangkaian listrik dalam satuan ampere baik itu berupa arus AC maupun arus DC ampere meter akan bekerja di saat sudah tersambung ke perangkat listrik atau ampere meter ini akan menggerakkan jarumnya di saat sudah tersambung ke perangkat listrik jarum ampere meter akan bergerak sesuai besar arus yang diterima ampere meter atau jarum ampere meter ini akan bergerak sesuai perintah gaya magnetik atau gaya Lorenz yang timbul pada ampere meter gaya Lorenz ini terjadi akibat adanya arus listrik yang mengalir pada rangkaian medan magnet di dalam ampere meter ampere meter ini yang tersebar di pasaran tersedia dua jenis pilihan tipe yang pertama ampere meter tipe direct ampere meter tipe direct ini bisa kita hubungkan langsung ke rangkaian listrik tanpa harus memakai CT atau current transformer biasanya untuk tipe indirect ini yang tersebar di pasaran tipe direct ini yang tersebar di pasaran batas maksimal pengukuran ampere nya ialah dari 5 ampere sampai dengan 100 ampere kedua ampere meter tipe indirect ampere meter tipe indirect ini pemasangannya harus menggunakan CT atau current transformer biasanya untuk tipe indirect ini yang tersebar di pasaran batas maksimal pengukuran ampere nya ialah dari 30 ampere sampai dengan beribu-ribu ampere untuk ukuran lubang ampere meter yang tersebar di pasaran banyak ragamnya jadi ukuran dimensi ampere meternya kawan-kawan sesuaikan saja dengan kebutuhan kawan-kawan Oke pada video ini saya hanya akan membahas cara pemasangan kabel ampere meter yang tidak menggunakan CT atau saya hanya akan membahas cara pemasangan kabel ampere meter tipe direct untuk panel listrik satu fasa baiklah begini cara pemasangan kabelnya pertama kabel netral dari output mcb incoming langsung masuk ke terminal netral outgoing kedua kabel arus dari output mcb incoming masuk dulu ke input ampere meter yaitu ke terminal positif ampere meter selanjutnya dari output ampere meter atau dari terminal negatif ampere meter kabel arusnya langsung masuk ke mcb outgoing Oke cara pemasangan kabelnya sudah selesai di sini yang perlu kawan-kawan perhatikan ialah penggunaan ukuran kabel untuk wiringnya untuk ukuran kabel wiringnya kawan-kawan sesuaikan saja dengan kebutuhan ampere meter dan tentunya nilai KHA kabelnya kawan-kawan sesuaikan juga dengan standar kuwil yang sudah ditetapkan baiklah sekian dulu videonya mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum